dan juga semua murid-muridnya dan para pecintanya dan juga semua keluarga besar hadirin hadirat semua murid-murid hadirin hadirat para pecinta hadirin hadirat semua dijadikan ahli keselamatan ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunia dan akhirat dan semoga semuanya dijadikan yang mengajak kepada yang lain kepada Allah mengajak kepada yang lain kepada segala kebaikan kepada kemuliaan kepada kebenaran kepada keadilan kepada akhlak yang kuliah kepada amal salih kepada ilmu yang agung Alhamdulillah kita semua di penghujung pertemuan kita kita akan meneruskan mengaji kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dan Raudiallahu dengan kita niat ya mengambil keberkahan dari beliau dan mengharapkan syafaat beliau mengharapkan riyadhah beliau mengharapkan doa-doa beliau ingat yang kita kaji kitab ini kita punya wali besar apa ya almarhum kita semua sahibul makam sering wasiat kepada al-fakir ahli ahli ngaji kita te tingali ilmu'alib nahli sunatnya tayang ayah urang menang barokah marantana menang syafaat marantana dan dan lain ukur mengenang ilmu nabukur lain salah ngaji mengenang sah oge hari benar lemah itu kan lain salah manmun hayang undang-undang barokah ya hubah keneh kita-kita para ulama kalau kita ingin mengaji ilmu wasiat apa kalau mau mengaji kita itu lihat mu'alif mu'alifnya penyusun-penyusunnya usahakan penyusun-penyusunnya itu dari kalangan wali-wali Allah dan walaupun tidak salah mengkaji kitab dan siapapun asal memang benar ya tapi alangkah beruntungnya kita di usia yang pendek usia kita yang sangat singkat kita mendapatkan ya ilmu yang barokah yang punya harapan dapat syafaat dari beliau-beliau ya kan jadi kalau kita undang penceramah juga sama jangan yang cuma bisa ngomong jangan pinter ngomongnya orang-orang yang memiliki tanda-tanda keulamaan ya tanda-tanda kesolehan ulama ahli aman ya apalagi kalau mendapatkan ulama itu jelas kelihatan barokahnya apalagi jelas kelihatan mustajab jangan dihambur-hamburkan ya tapi jangan menghambur-hamburkan waktu umur kita ini sedikit ya yang ingin dapat segalanya Alhamdulillah wajib bersyukur kepada Allah kita dibimbing oleh guru-guru kita Alhamdulillah oleh pangerse Abah al-Burdah Alhamdulillah ya dibimbing dengan disambungkan kita kepada para wari-wari Allah melalui mengajib kitab para ulama-ulama plus para wali-wari Allah kan Syekh Nawawi Banten itu wali Allah masyukur karamahnya Masya Allah kaji kitabnya kaji kitabnya banyak kitab-kitab yang bukan kita Tauhid bukan kitab fiqih bukan kitab akhlak kitab ilmu nakhlut ilmu shoraf tapi menyusunya wali-wali Allah seperti imam son haji juru miyah itu wali Allah kan ingat imam ibn malik wali-wali Allah dan banyak lagi para ahli nahu para ahli shoraf para ahli balagoh dan sebagainya Alhamdulillah jadi kita untuk selamat untuk mendapat barakah itu sebetulnya masih gampang di zaman kita asal kita mau ya mau haji mengaji kitab-kitab para ulia niat kita mengaji kepada kuliau-kuliau ya sama sama Alfaqir juga sama membaca kita hanya membacakan dan niat ngaji kepada beliau Alhamdulillah 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 dalam mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain kepada Allah, walaupun bukan ulama, asal sudah memiliki hidayah, memiliki ilmu walaupun sedikit, walaupun satu masalah, dengan syarat ini kita terima dari ulama, sudah jelas di anvis kebenarannya, tidak ada kekeliruan, sampaikan lagi, saya menjelaskan bahawasannya, sudah merupakan kehendak Allah, takdir Allah, bahwa agama Allah ini, akan bukhir terus, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, tidak akan kosong muka bumi ini, daripada Islam, dari zaman Nabi Adam, salatu wassalam, sampai hari kiamat, kecuali nanti sudah dekat sekali, kepada kiamat, nanti akan ada masa, dilenyapkan, dimatikan oleh Allah, semua orang yang ada imannya, di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar, sehingga tidak ada orang yang beriman, getirnya hari kiamat, tidak ada yang tersisa, nanti kafir semuanya yang tersisa, sebelum masa itu, yang diisyaratkan oleh Rasulullah, salatu wassalam, halta ya dia amurullah, nah, itu akan terus diwujudkan oleh Allah, dituhirkan oleh Allah Islam ini, akan dituhirkan oleh Allah, dan, tidak akan lenyap, tidak akan lenyap, walaupun, ada masa, terjadi, kemunkaran-kemunkaran, lahir, terjadi, gerakan-gerakan, kan, apa, pengkafiran, lahir, tapi tetap Islam ini, akan dihadirkannya, walaupun lahir, pemahaman-pemahaman, yang menyimpang, yang melepaskan keimanan, keimanan orang-orang yang sudah beriman, yang melemahkan, keyakinan dan keimanan, orang-orang mu'min yang sudah yakin, ya, yang, ya, merahkan, orang mu'min yang muslim, ya, agar meninggalkan, dengan berbagai, juga, tumbuh, pemikiran-pemikiran, yang mengatasnamakan, kur'an dan hadith, dengan, dengan memakai dalil, kur'an dan hadith, namun, sebetulnya, ya, pemahamannya, sudah jauh panggang, daripada abis, pemahamannya, sudah keluar, dari, pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bahkan, dari sisi keyakinan juga, dari sisi keimanan, dari sisi akidah, tidak sedikit, sekarang terjadi, diseperluaskan melalui internet, diseperluaskan melalui medsoros, apa, ya, akidah, yang bertolak belakang, dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, yang diseperluaskan, contoh, dan, mengajarkan kepada umat Islam, bahwa, Allah itu diaras, datnya diaras, dan mengajarkan kepada umat Islam, bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya mata, dan mereka menyebut tangan mata itu, jarihah, dan, mereka, mengajak kepada umat Islam, agar tafwid, mengikuti para salam, justru pada hakikatnya, mereka itu menta'wil, dengan ta'wil, yang, mengeluarkan, dan, iman mereka, dari wilayah iman yang sahih, keluarkan, dan, kalau mau tafwid, ya sudah, jangan dimaknai, kan, yad, yadullah, fauqaidim, yad Allah, sudah, yad Allah yang layak kepada Allah, kan, a'in Allah, a'in Allah yang layak kepada Allah, nuzul Allah yang layak kepada Allah, sudah, selesai, kalau mau tafwid, al-Rahman ala'arfi istawa, bahwa al-Rahman Allah istawa, istawa yang layak kepada Allah, selesai, itu tafwid, ya, namun ketika, ya, dari satu sisi, mengajak tafwid, harus percaya kepada Quran, bahwa, dalam Quran Allah, berfirman, bahwa Allah istawa, dengan tafwid, dengan tafwid yang faksidah, batilah, ya, faksidah ini bisa, mengeluarkan dia, dari wilayah iman, na'urhu billahi midhali, tumpah, ya, dan asma wassifat, ya, dan tidak ada, dalam ajaran akidah, yang diajarkan, kan, yang membagi akidah menjadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma wassifat, walaupun ini sebetulnya boleh, membagi kepada uluhiyah, rububiyah, asma wassifat, tapi, harus benar, kan, harus dengar, maknanya, apa makna yang dimaksud dengan, uluhiyah, rububiyah, apa yang dimaksud dengan, asma wassifat, kan, bahwa uluhiyah, untuk penyembahan, memakna, terima darat, ilah Allah, kecuali Allah, bagus, bagus, ya, bagus, namun, ya, lalu mereka, salah, di dalam, memaknai, sebetulnya, mereka, ya, bahwa, orang-orang, khabir, di dalam, Allah, mereka, menjawab Allah, nah, mereka, mereka, menganggap, bahwa, dan pengaruh, dan sebagainya, nah, ini bahaya, ini yang sudah dibaca, oleh al-faqir, pernah lihat, satu waktu, ziarah ke, Sayyidina Abdullah bin Abbas, radiyallahu ta'ala'ala, lalu, ustadnya, sheikhnya, di masjid tersebut, memberikan, ya, kitab itu, mereka, salahnya, menuding, siapapun, yang bertawassul, dengan, selain Allah, hatta dengan Nabi, hatta dengan Wali, kan, maka itu, mereka, tidak punya, tauhid, bahwa, yang bertawassul, meyakini, bahwa, wali tersebut, punya, taksir, bisa berpengaruh, memberikan, manfaat, katanya, maka, ini masih kafir, ini musyri, walaupun, menyembah Allah, tauhid, uluhiyah, katanya, ini punya, tapi, tauhid, huubiyah, masih musyri, katanya, menyebarluaskan, paham ini, ya, ini, tidak bisa disebut, akidah, tidak seperti itu, itu bukan akidah, al-sunna wa lijamah, itu akidah, yang fasidah, bapilah, bahkan, hakikat syirik, orang yang, mereka membagi, kalau minta tolong kepada nabi, nabinya masih hidup, tidak ada musyrik, sahabat, karena sahabat minta tolong, ada hadis, ya nabi Allah, ya nabi Allah, wala hadith, wala sepotong-potong, ajar, ya, yang memutuskan, atau yang menghukumi, bahwasannya, ya, minta tolong kepada yang hidup, boleh, minta tolong kepada yang sudah wafat, musyrik, tidak ada, dan tidak ada juga, ingat, definisi, syirik, ya, bahwa, kalau menganggap kepada yang hidup, bisa memberikan manfaat, manfaat itu, jadi tidak musyrik, kalau menganggap kepada yang sudah mati, bisa memberikan manfaat atau madara, itu, dari mana itu, jadi pemilik musyrik itu sendiri, kenapa, ketika buhia ditanya, mereka ditanya sama buhia, kenapa kalian, memusyrikan orang yang bertawas, orang yang meminta tolong kepada nabi, setelah wafat musyrik, ya, sementara, kamu menganggap, kalau minta tolong kepada nabi, nabi masih hidup, tidak musyrik, beranggap, 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 kenapa, saya disebut sahib musyriki, sebelum anda menuduh, anda sudah musyrik duluan, kenapa, karena anda menganggap, kepada yang hidup, bisa memberikan manfaat dan madara, oh, enggak saya juga, kata dia, saya juga enggak, saya ini, kalau kepada yang hidup, kepada yang sudah su'ul fahmi, sudah salah, di dalam mendefinisikan asyiri, kedua, kamu sudah su'udun, kepada muslimin, yang tawasul kepada nabi, itu kan, yang istigosa kepada nabi, itu kan, minta tolong kepada nabi, setelah nabi wafat, dianggapnya oleh kalian, bahwa mereka, yang istigosa kepada nabi, mereka dianggap, bahwa mereka, punya keyakinan nabi memberikan manfaat, berarti kalian sudah su'udun, dan su'udun adalah dosa besar, kalau kalian tidak musyrik, maka kalian pelaku dosa yang sangat besar, maka, semua amal kalian akan sirna, dipakai bayar, hutang kepada mu'minin, dan tidak akan cukup untuk membayarnya, amal kalian, walaupun ribuan tahun, kalaupun itu juga, kalaupun amal kalian jelas-jelas sah, dan jelas-jelas diterima oleh Allah, bukan ATM kosong, bukan apa, apa itu, C kosong, bukan, pahami oleh kalian, padahal untuk istigosa, mau istigosa, mau tidak, tidak ada masalah, karena tidak ada kewajiban, istigosa, nubur syirik, menduduh bid'ah dolar, ini yang bahaya, padahal kalau kalian, saya memang, enggak, tidak istigosa, saya memang, tidak akan membaca, salat, saya memang, tidak akan membaca, akram al-khalqi, ma'liman aludhul bihi, siwaka indahul, hadith al-amid, saya memang, tidak akan baca, fa'adithni wa'ajirni, ya mujir, min sa'idi, ya liyati, ya malazi, fi muhimmatul umuri, karena itu, istigosa kepada, yang sudah wafat, kepada Rasulullah, menjadi masalah besar, yang perlu ini, harus diluruskan, ketika anda, salah di dalam, menghakimi, salah di dalam, mendefinisikan syirik, salah di dalam, don, kalian, kan, ini yang jadi bahaya, sehingga kalian, berani membunuh muslimin, gara-gara tawasul, karena dianggap, musyrik oleh kalian, berani merampasnya, berapa banyak, ulama-ulama islam, di mekkah dulu, yang dibunuh, ya, padahal mereka, ulama-ulama, ahli sunnah walijama, gara-gara apa, karena orang sering tawasul, ya, lalu, ya, kalau kalian, mendefinisikan, bahwa meminta tolong, kepada yang sudah, akhirat, yang meminta tolong, kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, dan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Luh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, nanti, padahal ini hadisnya, suhih dan mutawajir, suhih dan mutawajir, ini hadisnya, kalian juga pasti beriman, nanti di akhirat, akan ada kejadian, semua minta tolong, kepada siapa, kepada para Nabi, Nabi Allah, sampai kepada Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, sementara para Nabi Allah, sudah menjadi ahli akhirat, bukankah semua sudah mati, ya, kalau begitu, semua saat itu musyrik, apakah ada, dalam hadisnya Nabi Adam, mengatakan, asyroktum, kalian musyrik, jangan minta tolong, kepada saya, sudah minta tolonglah, kepada Allah, pakai itu hadis, maka itu ayat Qur'an, seperti anda mengelabui, umat Islam, yang awam, sehingga tidak sedikit, umat Islam yang awam, menjadi suhudhan, setelah suhul faham, buruk dalam pemahamannya, suhudhan kepada wali-wali Allah, para ulama, ulama dianggap, musyrik, inna lillah, solawat yang tadi dianggap musyrik, bahkan solawat nariyah saja, disebut musyrik, inna lillah, wa inna ilahi raji'i, inna lillah, wa inna ilahi raji'i, nah, nanti, bisa-bisa, Allah mengajarkan syirik lagi, dalam Qur'annya, lah kenapa, Allah sendiri yang menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW yang membacakan ayat-ayat Allah, bahwa Rasulullah SAW yang mensucikan umat, yang mensucikan manusia, yang mensucikan bangsa jin dari segala kotorannya, Allah sendiri yang menisbahkan, kan, menisbahkan pekerjaan mensucikan, pekerjaan, pekerjaan, wa yu'allimu mulkitab, dinisbahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, Masa Allah, ingat, jadi, yang mengajarkan syirik, nanti siapa? Lalu dalam ayat lain, bahwa Allah, kan, menurunkan hujan, maka dengan hujan itu, Allah menghidupkan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya, jadi Allah mengajarkan musyrik, bahwa hujan yang memberikan kehidupan, kepada tubuh-tumbuhan, yang, ingat, diakidahkan, ya ini dianggap akidah yang sehat, padahal lah, bukan akidah itu, bukan, itu, hanyalah su'ulfah, dari kebodohannya, dari kebodohannya, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, dibimbing oleh para ulama-ulama Allah, para guru-guru kita semua, Alhamdulillah, ini Alhamdulillah juga, jajaran keberapa di situ, ini jajarannya, ke-16, di sana ada, wafiqalami amiril mu'mini, 16 dari atas, 16 dari atas, 16 dari atas, beliau berkata, wafiqalami amiril mu'minin, alim, r.a. alhamdulillah, alhamdulillah, dan di dalam, da'ud, imam Ali, bin Abi Talib, barangallahu wa jallam, dari orang yang mendirikan hujah, dalam agara, yang mendirikan hujah, atas kebenaran, tidak akan sepi, imam zahirin masyur, imam, 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 orang Jawa, apalagi, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu kan, apalagi, ha' saja, bisa jadi kaf, hummel, hummel itu, jadi kummel, itu bahwa jadi bahasa, belanda, apa? dekuntel, dekuntel, dalam bahasa, dalam bahasa, belanda juga ada, katanya, dekuntel, dan, dikuntel, itu kan, Masya Allah, ya, 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 ada orang, sebetulnya orang alim, bahkan wali-wali Allah, tapi, kelihatannya, kan, tidak kelihatan, apa, pakaiannya tidak, gaya, seperti, hanya, ulah, orang yang, sangat sederhana, bahkan, kummel, itu kan, apa, kaya-kaya, mereka, orang yang makhur, orang yang, artinya lah, dijajah oleh yang lain, digitukan, diginikan, harus gitu, harus gini, paksa gitu, gini, gini, eh, nurut aja, kan, tidak punya pangkat makhur, tidak punya jabatan di dunia ini, kan, tidak punya kedudukan, tidak dihormati orang, tapi, ya, ini orang, bisa menegakkan, hojah, hojah, kebenaran, kebenaran, melalui, orang-orang seperti ini, nah, tidak akan, sup, apa, sepi dunia ini, kata Imam Ali, dari, orang-orang seperti itu, ya, nah, kata Imam Abdullah bin Al-Hadda, sampai akhirnya, yang diriwayatkan oleh, Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali, karamallahu wajah, fadallama dhakrnahu, ya, maka, yang kami akan sebutkan juga, kan, mimma fi ma'nahu, akan kami tunjukkan, kan, secara makna, malam, malam, nadhkur, malam, wa malam nadhkur, wa malam nadhkur, dan apa yang akan kami sebutkan, ewa malam nadhkww, dan apa yang tidak kami sebutkan, maaf, wa malam nadhkuu, dan apa yang tidak kami sebutkan, mimma fi ma'nahu, ya, di dalam ma'nanya, ala annahu la yazzalu, bahwasannya tidak akan pernah berhenti dalam umat ini keberadaan orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah tidak akan berhenti ingat tidak akan berhenti dan yang mengajak kepada jalan Allah tidak akan berhenti dan mendirikan agama Allah tidak akan berhenti dan orang yang menjaga menjaga aturan Allah ini menjaga perintah Allah tidak akan pernah berhenti di muka pemilih di setiap masa di setiap tempat di setiap negara akan terus dihadirkan oleh Allah walaupun masa ini sudah rusak walaupun kebatilan sudah mengalahkan kepada hak ya wata-tahar wata-tahar ahlun bagi wal-udwani walaupun ahli itu kan kesesatan memusuhi kepada Islam memusuhi kepada umat Islam mereka saling dukung mendukung saling bantu membantu tidak akan hilang agama Islam ini tidak akan hilang dan dunia ini tidak akan kosong dari orang-orang yang mengajak kepada manusia mengajak kepada Allah dan mengajak kepada jalan Allah kenapa? kata beliau fa'innadina mu'ayadun bitayidillah bukan bitayidina bukan bitayidin nas lihat bukan bitayidil jinn wal'ins la la tapi bitayidillah bahwa agama Islam ini diperkuat oleh Allah dengan penguatan-penguatan Allah 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 yang menguatkan bukan hasil kerja keras kita kerja keras ulama hasil berfikir la la andai kata kita tidak kerja keras andai kata kita tidak berda'wah andai kata kita tidak menyebarkan agama berjuang di jalan Allah tetap Allah akan menguatkan agamanya dengan caranya dan dengan caranya yang rugi kita kita tidak mau berjuang kita tidak mau da'wah kita tidak mau da'wah lalu kita mengira kalau saya tidak da'wah ini agama ini akan sirna lah tidak 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 justru yang celaka kita yang rugi kita karena agama ini mu'ayadun bitayidillah makanya Allah mengisyaratkan di dalam Qur'annya dalam surat apa itu al-ma'idah kalau tidak salah ya al-ma'idah kan al-ma'idah Allah ta'ala berfirman dan agama ini kata indah di zahir bidharillah dengan kan mendahirkannya Allah kepada agama ini ya dengan di zahirkannya agama ini oleh Allah walaupun kita tidak mendahirkannya ingat bahkan walaupun kita mempetieskan Islam ini mempetieskan kebenaran ini ya kan tetap agama ini tetap akan selalu dokhir dan nampak dan oleh siapa dinampakan oleh Allah ya oleh Allah bi'idhnillah bi'kudratillah dan bi'iradatillah oleh Allah akan terus dinampakan seperti telah berfirman Allah jala-jala huwahda a'udhu billahi minasyidhanirraji minikul 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 dunia dengan membawa Terima kasih.